musik tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semuanya akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di para channel kali ini saya berbagi kegiatan di luar rumah saya lagi nyaku halaman terima kasih yang sudah menonton ikuti teman-teman saya nyaku halaman youtube terima kasih seperti biasa tidak lupa saya mau sapa-sapa dulu apa kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan semoga harapan, keinginan, cita-cita hajat baik teman-teman semoga aja semuanya bisa segera terkabul ya amin amin ya robal alamin dan terima kasih buat teman-teman ku yang sudah menklik video ini buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya juga diaktifkan supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap saya upload video terbaru lanjut saja ke videonya ini saya lagi punya puhalaman ini di belakang rumah ya jadi memang untuk keadaan tanahnya saat ini itu berdebu banget ya berdebu banget panas gitu ya teman-teman tapi kalau pagi hari sama malam itu dingin banget benar-benar dingin, dingin banget ada nggak yang sama nih keadaannya di tempatnya atau situasi kondisi cuaca di tempat teman-teman juga kalau pagi dan malam hari itu dinginnya bertambah nggak seperti malam-malam sebelumnya lah gitu ya dinginnya nambah pol gitu ya sedangkan kalau udah agak siangan itu panasnya panas banget dan sampai tanahnya itu kelihatan berdebu ya ini saya belum nyiram lagi ya udah nyapu ya tapi kalau saya siram dulu terus disapu otomatis ini sampah-sampahnya itu bakalan basah ya jadi nanti nggak bisa dibakar langsung tapi kalau disapu kayak gini ya masih kering terus nanti di dikumpulin di tempat pembuangan sampah langsung bisa dibakar supaya sampahnya itu langsung apa langsung musnah ya musnah dari muka bumi ini pokoknya saya nyapu kali ini main cepet ya main cepet nggak main lambat ya kalau main lambat itu beneran panjang banget untuk durasi videonya ini sengaja saya percepat untuk videonya supaya teman-teman tetap enjoy menontonnya ya pokoknya semoga memotivasi teman-teman yang lagi mager buat beraktifitas kali ini untuk semangat ya begitu ngeliat saya bersemangat pagi ini teman-teman jadi semangat juga untuk ngelakuin aktivitasnya amin pokoknya doa-doa terbaik buat kalian semuanya jangan pernah menyerah lakukanlah yang terbaik hari ini semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini amin pokoknya gitu ya jangan pernah menyerah walaupun memang mungkin dilihatnya mungkin sepele ya cuma sekadar nyapu-nyapu halaman tapi kalau udah selesai nanti bakal lega rasanya hati senang ngeliat halaman juga bersih ya kan ada kesenangan tersendiri lah ya karena kebahagiaan itu gak melulu hal-hal yang gimana ya yang mungkin dengan barang-barang yang wah gitu ya dengan kegiatan sehari-hari seperti ini gitu berolahraganya punya puhalaman selain buat badan sehat otak dan pikiran menjadi lebih fresh lah gitu ya apalagi melihat suasana yang gimana ya bersih gitu kan jadi makin termotivasi lah gitu untuk menjadi lebih baik lagi ya kan jadi ini saya serokin saya buang ke belakang sana teman-teman bisa lihat penampakan saya tuh ya di ujung di ujung ya jalan-jalan bufara bukan jalan tapi tuh buang sampah ya jadi saya skip untuk bolak-baliknya berkali-kali lanjut aja ini saya mau nyapu lagi di sekitar sini ya di dekat sumur nih pokoknya masih di belakang rumah ini kelihatan kalau untuk depannya saya nggak ngeliatin saya skip aja karena memang bakal terlalu panjang juga kalau ngeliatin semua dari depan samping belakang gitu kan mungkin kalau diliatin semua cukup untuk satu video aja ya tapi karena ini nanti saya sambung ke kegiatan yang lain jadi saya ngeliatinnya nggak semua ya untuk nyapu halamannya tapi alhamdulillah sekalian bersih semuanya karena memang kalau udah nyapu kayak gini keringetnya bercucur deras kalah-kalah banjir untung nggak banjir tapi ya tapi kalau banjir nggak lah ya kesiram lah gitu ya ini halaman yang berdebu ini kalau memang keringet saya bercucur deras ya kan waduh gimana ceritanya nih ceritanya bisa keringet bercucuran deras di halaman belakang rumah pokoknya semangat pagi semangat beraktifitas aduh debunya ini berterbangan ini ya bisa nggak pakai bedak saya nih kalau udah kena sama debu ini ya debunya nempel jadi bedak jadi nggak perlu beli bedak lagi ya kan bedak alami aduh yang ada bukan bedak tubuh Farah tapi itu namanya kotoran itu debu nempel di muka nanti jadi pori-pori gitu nempeli pori-pori jadi komedo aduh ampun deh oh gitu ya saya pikir ini bisa menggantikan bedak bercanda-bercanda lah ya teman-teman tau lah ya saya suka bercandaan orangnya ya memang kayak gitu semoga teman-teman selalu bisa terhibur ya walaupun memang kegiatan saya memang lagi bersih-bersih kayak gini bersih-bersih kayak gini tapi sempet-sempetnya tuh namanya bercanda ya gitu deh gitu deh ya kalau bu Farah maunya bercanda aja ya ya iyalah supaya apa teman-teman supaya kita tetap awet muda ini udah saya serokin aja untuk sampahnya lanjut saya buang Alhamdulillah udah kelar untuk nyapunya lanjut aja nih saya sekarang lagi di dapur saya mau apa ayo siapa yang tahu hehehe pastinya apa nyupir cuci piring lah ya kegiatan rutin ibu Farah itu nyuci piring iya iyalah kalau nyuci piring itu selalu ada ya jadi gak pernah terlewat misalnya kalau nyapu halaman gak hari ini bisa nanti sore atau bisa besok paginya tapi kalau namanya nyuci piring gak bisa itu ya harus tetap setiap hari harus nyuci piring jadi ya ini memang kegiatan rutin yang selalu ya dilakukan namanya cuci-cuci piring kalau gak nyuci piring berarti namanya apa bukan kegiatan saya semua kegiatan lah ya teman-teman tapi kalau pekerjaan yang lain kan bisa setidaknya dilakukan nanti atau mungkin besoknya tapi kalau namanya nyuci piring itu harus dilakukan ya kalau namanya masak kalau namanya masak masih bisa enggak ya masih bisa beli kalau namanya nyuci pakaian masih bisa besok gitu ya tapi kalau namanya nyuci piring harus sekarang atau harus hari ini atau harus setiap hari karena kalau gak dicuci buat apa bakal numpuk di tempat cucian piring dong nanti kalau mau makan pakai piring pastinya kan untuk wadahnya terus butuh gelas juga kan kalau mau minum ya kan jadi harus tetap cuci piring lah ya jadi jangan pada salpon ngeliat muka saya yang serius banget nyuci piringnya biasa lah teman-teman masa saya mau senyum-senyum gitu kan ngeliat kamera wow bu Farah ini senyum-senyum sendiri aduh ini jilbab saya ini saya perapin ya karena rambutnya ke depan ini sengaja saya mau angkat kayak gini ya karena apa ini beneran deh beneran mau basah ya untuk jilbabnya tapi tetap aja turun ya ujung-ujungnya ya biarin aja deh ya mau gimana lagi dinain juga kalau gak diiket kayaknya bakal turun lagi ya kan biarin aja lepaskalah dia gak usah diiket-iket kasihan kalau diiket nanti dia bisa sesak dan mati ini kok gak nyambung ya yang diomongin jilbab kok sesak dan mati mana ada jilbab bakal sesak emangnya punya nyawa ya itu bercanda lah teman-teman ya kalau memang dia tidak ingin mendekat tidak ingin diam disini silahkan biarkan lepaskanlah dia biarkanlah dia terbang ya terbang dengan keinginannya sendiri mungkin mau terbang ke pulau sebelah yang gak ada penghuninya silahkan aku akan mendukung dengan senang hati siapa tahu disana ketemu hantu ya apa sih ini kok ceritanya gak nyambung ya iyalah nah ini udah selesai aja saya tadi nyuci-nyuci piringnya lanjut saya terus agak siangan ini saya udah masak aja dan alhamdulillah masakannya untuk makan siang ini udah mateng saya gak ngeliatin waktu masaknya karena teman-teman sering ngeliat saya masak jadi ini udahan aja saya masaknya saya masak apa jantung wow beberapa masak jantung masa hati udah biasa jadi saya masak jantung ya jantung ayam dengan apa dengan tahu dan ada telur puyuhnya juga dan untuk sayurannya ada sayur bayam dengan ini namanya sabrang di tempat saya yaudah sampai disini aja videonya sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye love you all mwah 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 mwah